Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kumania, salam sadobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutur lokal alam Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada Semoga para sedulur dan para sahabat diberikan kesehatan, diberikan kemudahan Dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, Ya Rabbal Alam Oke ya dilurur, pada kesempatan kali ini ya saya channel Rengku Warstok akan membagikan tips kepada dilur-dulur dan para sahabat Yaitu tentang bagaimana kita akan memilih perkutut yang bersuara merdu Ini dari terapan dari nenek moyang zaman dahulu ya Maka dari itu dulu zaman nenek moyang ya yang sudah mendahului kita ya Itu kalau memilih perkutut itu tidak asal-asalan ya Jadi menghitung untuk sisi melik dari burung perkutut Jadi sisi kaki dihitung Ya jadi perhitungan sisi kaki itu ada yang merdu itu ada 44 sisi kaki yang dihitung Nah itu jelas perkutut bersuara merdu Dan ini real dan ini saya nyanyakan ternyata ada teman saya ya yang perkututnya suaranya merdu banget Ternyata saya pegang saya hitung sisi kaki itu ternyata jumlahnya 44 sisi kaki itu bagus ya Nah zaman dulu itu zaman nenek moyang itu yang dilarang untuk memelihara perkutut itu sisi yang jumlahnya 36 dan 38 Itu memang tidak diperbolehkan Karena apa itu katanya katanya Konon katanya ya itu tidak baik Tapi itu hal seperti itu mitos ataupun fakta itu tergantung keyakinan kita ya Itu dikembalikan ke keyakinan kita Tapi perkutut itu penuh misteri ya Bisa jadi bisa juga tidak terjadi Nah tapi semua itu dikembalikan ke keyakinan ya Jadi dulur-dulur punya keyakinan wah yang penting saya belihara pasti bagus Ya itu mogok silahkan ya Itu terserah hak panjenengan sedunya ya Cuman kami membagikan ini seperti ini ya Tema untuk suara merdu dari perhitungan sisi ya Ini dari terapan nenek moyang zaman dulu ya Jadi tidak asal-asalan cuman memilih burung perkutut Jadi cara perhitungannya bagaimana lho ya Simak video ini sampai selesai Biar apa? Biar dulur-dulur dan perusahaan biar tidak gagal paham Ya Nah ini caranya begini lho Burung kita pegang dulu Nah jadi ini langsung praktek ya lho ya Burung kalau mau dipegang ke sini gini Padahal ini mau nangkring di tangan lah ya Lho Lho Ya Burung kok kayak gini Nah Padahal ditonton orang banyak ini Ditonton sama kung nusantara ya Pecinta perkutut lokal alam seluruh Indonesia Mau dipegang kok malah terbang kanan kiri Padahal ujung-ujungnya ya Mangkring di tangan ya Nah seperti ini lho Kan kita Menghitungnya sisi Ini ya Kemarin kan sudah saya jelaskan ya Menghitung untuk Sisi kaki ya Sisi kaki dari ujung sini ya Dari ujung sini Ini ditong Tapi kita ambil yang lurusnya saja ya Sampai di pangkal ini Nah ini ditong Nah ini ditong ya Ini ditong sini Ditong Ini Satu Dua Tiga Empat Ya Empat Lima Enam Tujuh Dua Kali ini dua puluh Dua puluh Yang kiri dua puluh Yang kiri dua puluh Yang kanan dua puluh Dua puluh dua Nah ini termasuk juga bagus ya Tapi yang paling bagus empat puluh empat Tapi ini ketemunya 42 42 ini pergutut ini suaranya kecil Ini kecil ya Tapi juga ngayar tapi kecil Tapi yang baik yang merdu Yang lost yang gantang Yaitu sisik yang 44 Itu bagus Nah itu Lain lagi untuk memikat Burung pikat kan lain lagi Kalau burung pikat itu sisiknya Jumlah sisiknya ini dua-duanya Ini berjumlah 37 Yang sudah saya jelaskan kemarin ya 37 ini untuk memikat burung perkutut Jadi burung pikat Kalau tidak ada 37 ya 39 Itu juga bagus Tapi yang paling bagus Emang 37 Tapi kita kan untuk memilih perkutut yang Untuk perkutut rumah Yang gacor Paling tidak kan yang merdu Nah kita pilih yang sisiknya 44 Jadi nanti ini dijumlahkan Dengan yang sisi kaki Kaki kiri jumlahkan dengan sisi kaki kanan Jadi nanti ini 22 Ini 22 ketemu 44 Pasti itu suaranya merdu Ya Jadi dulur-dulur dan porus sahabat Kalau toh mempunyai perkutut Ya Yang suaranya merdu Coba hitung sisiknya Benar atau tidak Saya ngomong seperti ini Ya Itu bisa dicoba Kalau ada yang perkutut ya suaranya merdu Di rumah Tapi ini khususnya lokal alam Ya Bukan lokal ternak Ya ini khusus lokal alam Coba dihitung Betul atau tidak Sisiknya Ya Jadi nanti Menghitungnya ya seperti itu Jadi dari ujung Ujung kaki ini Sampai pangkal ini Kaki Ya Nanti dihitung Jumlahnya berapa Jadi kalau zaman dulu loh ya Zaman dulu itu Kalau zaman nenek moyang itu kan Untuk memilih burung perkutut Ya itu tadi Tidak cuma asal-asalan kita memilih Dikarenakan apa? Dikarenakan karena Perkutut penuh misteri Nah seperti itu Jadi Semua itu dikembalikan Ke hak masing-masing Ya Dari keyakinan Kalau kita tidak yakin Yaudah Kita pelihara aja Belum-belum itu yang penting kita pelihara Itu kalau Kalau menurut hak masing-masing Ya keyakinan Ini keyakinan Karena apa? Kalau 2023 Kadang kan Banyak yang halah Kan gitu Itu biasa Kurang jauh seperti itu Ya Tapi Kalau saya sendiri loh ya Kalau versi saya sendiri Tetap saya terapkan Untuk perhitungan sisi Untuk perhitungan Kita beli burung perkutut Saya Menghitungan seperti itu Semua hari itu baik Memang baik Ya Tapi Untuk membeli burung perkutut Itu Kalau zaman dulu Itu ada hitungannya Ya Tapi semua hari itu baik Ya Semua baik Nah itu ya Tapi semua Kita kembalikan ke keyakinan Kalau ingin mempunyai burung perkutut Yang suara merduya itu Hitung sisi kaki 44 Itu menurut keyakinan Kalau gak yakin Ya udah Beli saja burung perkutut Terus kita pelihara Gak usah pakai hitung-hitungan Ya Jadi Semua itu Tergantung Keyakinan Oke Ler ya Jadi Seperti itu Yang sudah saya jelaskan Semoga Tips ini bermanfaat Dan Untuk Memilih burung perkutut Tidak salah pilih Ya Tapi semua Kita kembalikan Masalah untuk sisi Itu Kehak masing-masing Ya Nah Gitu Jadi Sebelum saya akhiri Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Kalaupun ada kata-kata Yang kurang berkenan Kepada dulur-dulur Dan poro sahabat Karena apa Saya manusia biasa Tidak lupu dari kesalahan Kalaupun ada kelebihannya Itu datanya dari Allah SWT Ramitan Narklo Pots Kapsaman Tartukullah Guguram Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Salam sukses